Oke ya, selamat siang. Tadi kita udah diskusi, kamu sudah saya suruh untuk belajar lihat informasi dari Youtube atau apa tentang S-parameter atau scattering parameter. Apa itu scattering parameter? Dari kalian udah diskusi. Setelah otak kalian sudah ada isinya apa itu kira-kira S-parameter, nah ini sekarang saya jelaskan. Ini parameter S-scattering atau S-parameter ini adalah parameter yang sangat berguna atau yang sangat perlu untuk bidang-bidang telekomunikasi. Kalau untuk robotika mungkin enggak akan terlalu banyak perlu, tapi kalau kita di TND, di telekomunikasi, ini adalah parameter hal yang harus kamu betul-betul tahu. Sekarang apa itu S-parameter? Scattering parameter atau S-parameter konsepnya itu seperti ini. Yang kotak itu adalah device yang mau kamu tes, atau device under test-nya. Yang kotaknya itu. Maka kotak yang di itu, konsep dari S-parameter itu adalah ada sinyal masuk berupa A1. Anggap sebelah kiri itu adalah input, sebelah kanan yang adalah output. jadi kalau saya pakai annotation di sini, ini input. ini input. Terus yang sebelah kanan ini adalah out. Berarti A1 itu adalah sinyal yang masuk dari input. A2 adalah sinyal yang masuk dari output. B2 adalah sinyal yang keluar dari output. B1 adalah sinyal yang keluar dari input. Jadi ada dua port di sini, port input dan port output. Yang sebelah kiri, port input, sebelah kanan, port output. sehingga nanti di dalam formulasi S-parameter bisa dituliskan bahwa seperti yang matrik yang di bawah itu. Dalam bentuk matrik. Matrik B1, B2 itu sama dengan matrik S dikalikan dengan matrik A. Kalian kan sudah belajar kalkulus. Perkalian matrik itu bagaimana? Jadi baris kali kolom dan sebagainya itu. Berarti nanti dengan formula itu, jadi itu adalah dia ngomong matrik output adalah sama dengan matrik S dikalikan dengan matrik input. konsepnya itu ini. Sekarang kita lihat kalau kita lihat dijabarkan dalam bentuk yang realnya, bukan dalam bentuk matrik. Di dalam kotak itu yang S parameter itu, itu device yang mau kamu test itu, ada empat komponen atau empat S yang bisa kamu detect. Yaitu S11, S21, S12, dan S22. Subscribe pertama itu adalah outputnya. Subscribe kedua itu adalah inputnya. Contoh, kalau S11, berarti S parameter untuk input dari port 1 dan outputnya juga dari port 1. Jadi sebelah kiri itu adalah 1, sebelah kanan adalah 2. Kalau S21, berarti kamu akan menganalisis S parameter untuk output di 2 input 1. jadi notasi yang pertama ini menunjukkan outputnya, yang ini menunjukkan inputnya. Output, input, output, input, output, input. Sehingga bagaimana? Berarti seperti saya yang pertama tadi, kalau dalam device under test ini, berarti ada sinyal masuk, ada sinyal keluar. Yang masuk adalah A1, yang keluar adalah B, yang di port keduanya, ini port pertama, ini port keduanya, ada sinyal yang masuk sebagai A2, ada sinyal yang keluar sebagai B2. Sehingga, kalau kita lihat balik ke persamaan ini, B1 sama dengan, masih ingat, kalau dalam bentuk patrik seperti ini, berarti B1 kan sama dengan S11 kali A1, ditambah S12 kali A2. B2 sama dengan S21 kali A1, ditambah S22 kali A2. Persamaannya jadi seperti yang jadi B1 sama dengan S11 kali A1, ditambah S12 kali A2. B2 sama dengan S21 kali A1, ditambah S22 kali A2. Baris kali kolom, baris kali kolom. Itu untuk matriksnya. Ini persamaan umumnya. kalau kamu lihat persamaan ini, berarti S11 sama dengan apa? S11 itu pasti sama dengan B1 saya bagi dengan A1. Kalau A2 nya 0. Berarti ya, saya ulangi. dari persamaan yang pertama ini, berarti S11 itu adalah sama dengan B1 saya bagi dengan A1 kalau A2 nya 0. Kalau nya itu penting. Kalau A2 nya enggak 0, S11 bukan B1 plus per A1 ada komponen ini, dikurangi dengan ini. Tapi kalau A2 nya 0, berarti apa? S2 kali A2 ini kan hasilnya 0. Berarti S11 sama dengan B1 per A1. Demikian juga yang lain. S12 berarti sama dengan B1 saya bagi dengan A2 kalau A1 nya 0. Semua berangkat dari sini. Jadi persamaan konsep umumnya itu ini. Sehingga balik lagi yang ini. Berarti S11 itu pasti hubungan antara A1 dengan B1. Kalau S21 berarti hubungan antara output di sini dengan input 1. Berarti S21 itu apa? S21 adalah mana S21 ini? S21 adalah B2 saya bagi dengan A1 kalau A2 nya 0. Apa sih artinya A2 0 itu apa? Artinya A2 0 itu apa? Berarti sinyal yang masuk dari port 2 tidak ada. Atau A2 nya sama dengan 0. Jadi yang ada cuma A1 kemungkinan bisa menjadi B1 kemungkinan bisa menjadi B2 tapi tidak ada sinyal yang masuk melalui port 2 nya jadi ini harus dibuat sama dengan 0 kalau kamu mau menganalisis S1 1 ini ini gambarannya berarti S22 itu pasti hubungan antara A2 dengan B2 S21 hubungan antara B2 dengan A1 S1 ingat subscribe pertama itu adalah output subscribe kedua adalah itu konsepnya S-parameter ini persamaan umumnya kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi ini adalah device under test yang kotak tadi dalam bari ini contohnya berupa saluran transmisi kabel kabelnya tidak match setnya tidak sama dengan set output apa yang terjadi kita kemarin sudah belajar chapter 3 matching impedance matching impedance digunakan untuk rangkaian itu rangkaian LC itu digunakan untuk mematchkan antara set output menuju ke set source nya set S nah berarti kalau sampai tidak match apa yang terjadi powernya akan tidak maksimum terus kemudian akan terjadi refleksi refleksi itu sinyal yang masuk sebagian akan kembali contoh disini adalah kalau misalkan ajaran rangkaiannya tidak match saluran transmisinya set setnya tidak sama dengan set out atau set S tidak sama dengan set out maka apa yang terjadi sinyal yang input masuk disini ini adalah A1 sebagian akan terrefleksi keluar kalau ini adalah sebelah kiri adalah pemancar maka sinyal yang dari pemancar itu sebagian akan kembali ke pemancar itu lagi jadi seakan-akan pemancarnya disuntik dari outputnya dia itu tidak kita inginkan kalau nanti misalkan saluran transmisi ini match impedansinya itu match maka tidak akan ada refleksion ini artinya apa semua sinyal yang di input akan menuju ke output semua akan ditransmisikan itulah kamu pentingnya belajar S-parameter kita belajar dari parameter output disini kita bisa menentukan performa dari rangkaian yang mau kita tes ini atau device yang mau kita tes ini sehingga kamu ketemu 4 S-1 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 S-2 S-2 S-1 S-2 nah sekarang kita masuk apa itu S-1 apa itu S-1 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 A-1 S-1 S-1 yang masuk kalau A-2 S-1 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 itu adalah V2 plus, plus itu artinya masuk. Dan sinyal yang keluar dalam hal ini adalah tegangan. Kalau keluar dari port satu namanya V1 min, kalau keluar dari port kedua namanya V2 min, notasinya saja itu. Sehingga S11 itu kan sama dengan B1 per A1, seperti yang saya omongkan tadi. S1 adalah B1 per A1 kalau R2-nya sama dengan 0. Berarti ini yang kamu ukur adalah sinyal yang keluar, B1 dalam hal ini adalah V1 min, kamu bagi dengan sinyal yang masuk di port satu, atau V1 plus. S21 juga begitu, B2 per A1. Artinya B2 kan berarti yang keluar dari B2, outputnya, yang keluar sinyal yang meninggalkan output, dibanding dengan sinyal yang masuk ke input. Nah, itu S21. Demikian juga hal yang sama untuk S12 dan S22. Nah, berarti apa? Kalau begitu, S11 itu kan perbandingan apa sih? Kalau kamu lihat S11 ini perbandingan apa? B1 itu apa? Sinyal yang keluar, ini B1. Sinyal yang keluar dari input, dibandingkan dengan sinyal yang masuk ke input. Nah, berarti dia itu adalah coefficient of frequency untuk input voltage. Jadi, yang keluar di input, saya bagi dengan yang masuk di input. Harusnya, tidak boleh ada sinyal yang keluar dari input. idealnya adalah B1-nya harusnya tidak ada, alias 0. Itu adalah voltage reflection coefficient. S11 itu. Kalau S12 apa? S12 itu? S12 itu adalah B1 tak bagi dengan A2. B1 itu adalah sinyal yang keluar dari input. Dibagi dengan A2. Sinyal yang masuk dari output. Biasanya ini tidak kita inginkan. Atau api dikatakan, tidak ada. Itu kan berarti dibalik. Berarti kalau kamu punya amplifier, berarti outputnya kamu kasih input, kamu detect inputnya jadi output. Kan gitu. jarang terjadi kalau S12 berarti itu adalah reverse voltage gain. Yang sering kejadian itu apa sih? Kamu ngitung voltage gain. Kalau voltage gain berarti apa? Dibagi apa? Kalau dilihat gambar di atas itu. B2 saya bagi dengan A1. Output yang keluar dari output tak bagi dengan input yang saya masukkan. Kan begitu. Itulah gain. Berarti S21 itu adalah forward voltage gain. Karena S21 adalah B2 tak bagi dengan A1. Atau sinyal yang masuk 2 dari B2 yang keluar dari B2 dibagi dengan sinyal yang masuk dari A1. jadi kalau B2 saya bagi dengan A1 itu adalah gain. Misalkan saja B2 nya 50 volt A1 nya 10 volt maka pasti S21 nya adalah 5. B2 B2 50 volt kamu ukur di sini 50 volt kamu ukur di sini 10 volt berarti B2 tak bagi A1 itu adalah ini kan outputnya tak bagi dengan inputnya berarti 50 tak bagi 10 5 berarti S21 nya adalah sama dengan 5 nah demikian juga dengan S22 kalau S22 nya apa koefisien refleksi untuk yang output nah yang outputnya jadi perbandingan antara B2 tak bagi dengan A2 kalau di sini saya masuk input outputnya saya masih sinyal yang keluar di sini berapa itu adalah voltage reflection koefisien nah persama yang tadi ini ini kan dalam bentuk A dan B kalau dalam bentuk voltage bisa ditulis dalam bentuk sama cuma ini adalah A itu kan ini B itu kan B1 itu kan ini B2 itu kan ini sama jadi ini realnya bukan pakai matrik A dan B orang elektronnya kan pakai yang ini kita ngukur kan pakai V nya itu berarti yang kamu ukur itu apa sih cuma V output sama V input sinyal yang masuk di output sinyal yang masuk di input sinyal yang keluar di output sinyal yang keluar dari input itu tak yang kamu ukur dengan kamu mengukur V in V out V out untuk port 1 dan port 2 itu kamu sudah bisa menentukan parameter yang di dalam rangkaian kotak itu device under test nya itu game nya berapa koefisien refleksinya berapa untuk frekuensi tertentu jadi frekuensi ini itu berapa frekuensi ini itu S parameter itu begitu ini formulanya sehingga nanti kamu bisa nemu game game itu adalah S21 B2 dibagi A1 kalau besarnya game skalarnya kalau ini kan bentuknya bilangan kompleks ini A plus GB nanti ini kan bentuknya bilangan kompleks pasti kalau skalarnya berarti besarnya aja akar dari rear ditambah akar dari imaginernya kwadrat-kwadrat diakarkan itu akan ketemu besarnya kalau pakai locknya 20 lock karena ini V kalau power kan 10 lock terus kita juga bisa ngitung return loss return loss kita juga bisa ngitung output return loss sama kalau pakai S11 kan berarti return loss S11 kita bagi dengan A1 jadi kamu bisa menentukan mana itu gainnya mana itu return lossnya sekarang kita mau tahu coefficient reflex apa itu coefficient reflex balik gambar tadi coefficient reflex itu adalah mana sih kalau gambar yang ini mana coefficient reflex kemana mana dibagi mana yang VR reflection kita bagi yang jadi jadi coefficient reflex itu adalah coefficient seberapa besar atau sebuah angka yang menunjukkan seberapa besar refleksinya sinyal yang kembali sinyal yang tidak bisa diterima oleh DUT yang dibalikkan lagi ke kamu itu adalah coefficient reflex berarti coefficient reflex itu adalah untuk masuk S11 berarti B1 tidak bagi dengan A1 kalau yang untuk yang keluar coefficient reflex yang keluar berarti dimasukkan dari luar outputnya keluar jadi outputnya tak masuk sinyal sehingga dia bisa mengeluarkan lagi harusnya tidak boleh keluar sinyal itu adalah coefficient reflex untuk output atau S22 kalau di dalam buku-buku biasanya itu adalah simbolnya adalah tau gamma apa ini huruf ini itu adalah untuk coefficient reflex inflexi finger reflexi untuk in kalau finger reflexi untuk otan sehingga kalau di buku-buku nanti ada gambar begini kamu kalau ini berarti dia itu adalah S11 kalau ini adalah S2 nanti di buku-buku juga ada ngomong voltage standing with ratio VSBR nanti kalau sampai di mata kuliah di mana di antena itu akan banyak tentang VSBR sekarang saya kasih singkat pada saat sinyal itu kembali jadi ada refleksi kalau sampai ada refleksi begini berarti dapat dikatakan ini itu tidak matching tidak rakaian matching impedasnya tidak match artinya output dengan set L dengan set S itu pasti tidak match ini dilihat bukan komplek conjugate-nya pasti sehingga ada sinyal yang kembali ada refleksi yang kuning ini kalau sampai ada refleksi yang kuning ini berarti akan terjadi standing with ratio akan terjadi gelombang berdiri di dalam saluran yang di hijau ini gelombang berdiri yang terbesar dibandingkan dengan gelombang berdiri yang terkecil itu adalah VSBR nanti apa itu gelombang berdiri nanti aja itu adalah VSBR jadi kalau kamu tahu VSBR VSBR itu akibat daripada device-nya itu tidak match atau device-nya itu tidak bisa memberikan set L itu sama dengan set G atau set S terjadi standing with ratio terjadi gelombang berdiri nah perbandingan gelombang berdiri yang tertinggi dengan gelombang berdiri yang terendah itu adalah SWR SWR itu besarnya adalah bukan bilangan komplek SWR itu skalar berarti yang dilihat hanya besarnya S11 dan besarnya S22 kalau SWR yang input berarti S11 VSBR yang output berarti S22 dalam hal ini contoh saya adalah yang untuk input karena biasanya kita input ke output kita tidak pernah mengukur VSBR output buat apa jadi VSBR itu adalah perbandingan biasanya simbolnya S gelombang berdiri yang tertinggi dibanding dengan gelombang berdiri yang terendah jadi 1 plus S11 dibagi dengan 1 min S11 tapi dalam bentuk magnitude skalar itu S11 itu S11 itu S11 bisa dilihat dimana itu bisa dilihat di smith chart koefisien refleksinya bisa dilihat ini kan dimatch terhadap 50 ohm contohnya ini saja jadi ini adalah match ke 50 ohm ini misalkan antenanya terus disini 50 ohm set S berarti tidak match kalau tidak match bagaimana akan ada koefisien refleksi dimana bisa kamu lihat di smith chart ini kamu gambar lingkaran disini kamu lihat disini smith koefisien refleksinya adalah 0,0047 artinya apa sih koefisien refleksi 0,447 ini artinya kalau ada sinyal 1 volt saya masukkan ke device under test nya itu maka dari 1 volt itu 0,447 kembali ke saya 0,447 0,447 0,447 kembali ke saya kalau saya sebagai transmitter berarti berapakah SBR nya SBR nya adalah 1 ditambah 0,447 bagi dengan 1 dikurangi 0,447 balik persamaan yang ini itu SBR nya perbandingan gelombang berdiri tertinggi dikurangi dengan dibagi dengan gelombang tertinggi yang terendah sehingga kalau misalkan set L nya itu tidak di sini tapi di 50 Ohm maka pasti coefficient refreksinya 0 kalau coefficient refreksinya 0 berarti apa kalau balik ke sini 1 ditambah 0 dibagi 1 dikurangi 0 SBR nya 1 berarti 1 itu untuk match terhadap 50 Ohm kalau kamu normalisasinya terhadap 50 Ohm berarti kalau kamu punya pemancar atau penerima pemancar dengan antena antena 50 Ohm saluran transmisi kabelnya 50 Ohm pemancarnya 50 Ohm maka dia match kalau dia match berarti SBR nya 1 itu bisa dilihat di SBR meter nanti di SBR meter menunjukkan angka 1 berarti rangkaian itu match device under test itu match saluran transmisinya itu kabelnya itu match itu 1 nah misalkan ZL nya 0 berapa min 1 ini nanti berapa ke SBR nya kalau coefficient under vaccine nya min 1 0 0 0 0 per 0 tak berhingga tak berhingga kalau misalkan ZL nya 100 coefficient reflection nya akan 0 33 kalau 0 33 SBR nya berapa tinggal ditunggu aja 1 ditambah 0 33 dibagi dengan 1 berarti 1,33 dibagi 0,67 itulah VSWR jadi VSWR itu dari coeffisien refleksi kalau tidak ada coeffisien refleksi, berarti SVR-nya 1, bagus jadi SVR itu angkanya tertinggi adalah terendah adalah 1 karena 1 dibagi 1 yang terbesar ini lihat ini saja, kalau ini S1-nya besar, berarti ini dibagi skill SPR bisa sampai tak berhingga oke itu tentang konsepnya smith chart dan S parameter yang di sini jadi S parameter kesimpulannya ada 4 S, S1-1, S1-2 2-1, 2-2 masing-masing S menunjukkan perilaku S1-1 berarti B1 per A1 S2-2 berarti B2 per A2 dan seterusnya dan seterusnya G-nya berarti apa? G-nya berarti B2 per A1 itu adalah S2-1 nah itu harus ada di otakmu terus nah itu harus ada di otakmu terus memang pertama kali bingung tapi yang saya ingatkan adalah S X Y X-nya itu adalah output Y-nya itu adalah input S2-1 berarti dia di port 2 output di 1 satu input satu input ya itu yang harus ada di otakmu hubungannya antara S parameter dengan gain dengan coefficient reflexi dengan VSBR terus kenapa kok pakai S parameter kamu udah tahu berarti kita bisa ngukul output-outputnya aja kita bisa menentukan nanti D-pass under testnya itu bagaimana S parameter adalah bilangan komplek berarti ada real plus imaginary semua S parameter itu bisa ditunjukkan dalam speed chart S1-1, S1-2, S2-1, S2-2 bisa semua oke setelah ini kita tanya-jawab kita tanya-jawab terus nanti saya kasih contoh soal 1 untuk S parameter ini oke terima kasih jadi